Pusat peradaban Islam tertua di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota, Surau Tuo Taram yang berada di Dagari Taram, Kecembatan Harau, Kabupaten 50 Kota, memiliki daya tarik tersendiri. Sehingga tak jarang saat Ramadan masyarakat sengaja datang untuk melaksanakan suatu wajib berjomba'ah sekaligus melihat dari dekat surau yang sudah masuk menjadi cagar budaya tersebut. Surau Tuo Taram merupakan pusat peradaban Islam tertua di luak lima puluhah. Surau yang dibangun pada zaman Sheikh Ibrahim Mufti, ulama keramat asal Timur Tengah itu kini masih berdiri kokoh seperti dulunya. Meski beberapa kali dilakukan pemugaran, namun tidak menghilangkan identitas asli bangunan. Sheikh Ibrahim Mufti diakini berasal dari Palestina. Ia mengembangkan Islam di wilayah luak lima puluhah serta di sebagian wilayah kampan. Sheikh Ibrahim Mufti datang ke Taram pada tahun 1600-an atau pada abad ke-17. Beliau juga diyakini warga Nagari Taram meninggalkan benda-benda yang pernah digunakannya, seperti sebilah tongkat dan sebuah bejana atau ember berbahan kuningan. Di masjid ini didirikan oleh Sheikh Ibrahim pada abad ke-17, tepatnya pada tahun, lebih kurang pada tahun 1654. Itu 64 Masehi. 1.654 Masehi. Sekarang memang dipertahankan bentuk aslinya seperti ini dan tidak bisa dirobah-robah karena sudah ditetapkan oleh pemda lima puluh kota, yaitu sebagai situs cagar budaya. Menurut Imam Yahya, mengurus Surau Tuo Taram dilakukan secara bergantian dari tiap kaum yang ada di negari tersebut. Selain bulan Ramadan, kunjungan dari peziarah juga kerap dilakukan jelang bulan Ramadan serta hari-hari besar Islam lainnya. Irvendi Jemaah Surau Tuo Taram yang kerap datang untuk melaksanakan sholat jemaah saat Ramadan menyebutkan bahwa ia merasakan ketenangan saat melaksanakan sholat berjemaah serta saat berziarah ke Surau Tuo Kebanggaan Masyarakat Kabupaten lima puluh kota ini. Tuo Taram ini tempat saya sholat tadi adalah tempat yang bersejarah. Umurnya sudah sangat panjang, jadi setiap saya keliling, setiap saya jalan di Ramadan di mana saatnya saya tiba waktu, saya langsung sholat berjemaah. Nah, insya Allah nyaman, tenang, dan bisa kita kusuk sholat di sini. Jemaah yang datang juga dapat melihat tanda yang ada di bagian depan dalam Surau Tuo, yakni ukiran bunga terata yang diyakini dibuat saat Surau Tuo Taram mulai didirikan. Selain Surau Tuo Taram, di luar lima puluh juga masih banyak terdapat bukti peninggalan sejarah pengembangan ajaran Islam, di antaranya Masjid Gadang di Kelurahan Balai Nanduo, kota Payakumbu. Dari Kabupaten 50 Kota, demikian laporan Eduard, TVRI Sumatera Barat.